Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Masya Allah Terima kasih banyak yang udah kirim pertanyaan-pertanyaan kita ya Untuk kita ya di DM kita ya Ini Masya Allah loh Jadi kita pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang memang mewakili dari pertanyaan pemerintah banyak ya Kita akan masuk ke dalam pertanyaan pertama ini dari Ed Fakhri Hams Fakhri underscore Hams Ya keterusan gitu ya Untuk guru kita yang mudahkan Allah SWT Ustaz Zaki Mirza Kenapa orang yang sudah mati tapi hidup kembali Oke oke ya Seperti mati suri katanya Ustaz ini ya Mungkin boleh diulaskan Ustaz Terima kasih Yang ini gimana guru Bismillahirrahmanirrahim Kematian itu entah yang permanen Nah kan kalau memang mau dibagi gitu ya Ada yang mati suri Dua jam meninggal Udah hidup lagi Bahkan ada yang udah digotong nih Iya Di atas keranda Hidup lagi Goyang hidup lagi Cuman bukan kayak di sinetron azab Enggak Itu beda Nah artinya memang mati suri pun itu hak Allah Allah yang maha menentukan Apakah seseorang itu diberikan mati yang sementara Yang disebut dengan mati suri Dan itu jumlahnya gak sedikit Banyak yang sudah pernah mengalami hal itu Begitu banyak kisah dari orang yang pernah mati suri Ada yang memang Ada tul Kalau kata orang Mesir gaya Selamanya meninggal udah Tapi yang jarang kita sadar bahwa ternyata Tidurnya kita itu pun mati suri Karena ketika orang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Separuh nyawanya sedang digenggam oleh Allah Ketika Allah ingin menghidupkan lagi Diberihidup lagi oleh Allah Yuhyi wa yumiitu Wahu ala kulli syai'in kadir Ketika Allah mau matikan Maka disitulah kematiannya Maka ada sebuah penelitian yang survei Hampir 90% Orang itu meninggal di atas tempat tidurnya sendiri Kenapa? Karena memang tidur itu adalah Peluang paling besar Bagi banyak orang yang menjemput ajalnya Itulah kenapa Karena Allah menggenggam setengah nyawa Kan doanya jelas tuh kia'i ya Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana wa ilayhin nusul Terima kasih ya Allah Yang sudah menghidupkan kami Ba'dama amatana Setelah kami dimatikan sementara Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bahasa gampangnya Tidur itu latihan kita mati Supaya siap-siap Makanya kan ada doanya Bismillahirrahmanirrahim 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 Orang tidur tuh pasrah Mau dikasih hidup lagi sama Allah Bismillah kita berbuat lebih baik Mau dimatikan pun disitu Itu hak Allah Jadi gak perlu takut Gak perlu khawatir Wah ini sih ngarep mati suri nih Supaya bisa hidup lagi gitu Cuman kan siang yang tak ziyah Yang udah siap-siap Tepat dikabur lagi gitu Intinya kematian itu Hak Allah Sementara Atau selamanya Yang jadi PR adalah Sudah banyakkah Persiapan kebaikan kita Untuk menjemput ajal Mudah-mudahan bermanfaat Masya Allah Kalau gitu Setiap mau tidur Kudu wajib baca doa guru ya Jangan sampai kagak baca doa ya Baca doa Eh ada satu lagi Kalau perlu Sebelum baca doa Ada satu amalan Dari sahabat baginda Rasulullah S.A.W Yang Rasul menjamin Sahabat ini masuk sorga Yang lain bingung kan Ini orang amalannya apa Solat biasa Cari nafkah biasa Satu amalannya Sebelum tidur Dia meminta maaf kepada Allah Atas kesalahan dia Kalau memang punya Selama satu hari Dan dia sudah Memaafkan kesalahan orang lain Allah Jadi tidurnya udah ikhlas Tidurnya udah redo Amalan itulah Yang membedakan dia Dari sahabat-sahabat yang lain Ya Allah Maafkan orang lain Terus minta maafkan diri kita Iya Cuman jangan kebanyakan Minta maaf Ntar malah begadang Baik terima kasih guruku Terima kasih ilmunya Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua Masya Allah ya Ini dari Atraradotnuraini Baik Ustaz Bendi Jaisur Rahman ini Kalau meninggal dalam keadaan yang tidak utuh Apakah yang hilang itu harus dicari Atau direlakan saja Ustaz Mohon penjelasannya Baik Ini memang hal yang sekarang kita Rasakan dan kita alami ya Peristiwa misalnya Ada korban bencana Seperti kemarin ya Pesawat yang jatuh Yang kita tahu bahwa Potongan tubuh korban kan kemana-mana Sehingga membuat Apa yang harus kita lakukan Apakah dibiarkan Tentu para ulama Ya menyimpulkan Kalau bisa kita mencarinya Kita mencarinya Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukum fikih Memperlakukan jenazah Karena jenazah itu diperlakukan Sesuai dengan keadaannya Kalau ternyata hanya potongan Maka sebagian jumruh mengatakan Tidak perlu untuk dimandikan Cukup dibungkus Dan tidak perlu untuk disolatkan Tapi kalau misalnya potongan jenazahnya itu Misalnya ada yang bilang Sampai bagian tubuhnya kelihatan Kepalanya ada Dan ada sebagian tubuhnya setengah ada Maka itu boleh dimandikan Dan boleh ada yang Minta disolatkan Nah semakin betul potongannya Semakin mungkin tangannya aja Mungkin kakinya aja Mungkin atau apapun Cukup dibungkus aja Setelah itu langsung dikubur Nah inilah yang membuat Akhirnya mungkin kita sendiri merasa Kok kayaknya ada yang kurang Padahal kita ingin mendoakan Karena itu bagaimana Mensolatkan jenazah itu kan Atau memperlakukan jenazah itu kan Bagian juga mempengaruhi nanti Karena kan ada hadis mengatakan Misalnya ketika seseorang disolatkan Oleh 40 orang yang soleh di belakangnya Maka insya Allah akan masuk surga Nah itu juga membuat akhirnya Kalau kita bisa mencari Yang namanya potongan tubuh jenazahnya Kan bukan hanya korban Kayak pesawat kemarin ya Bisa jadi yang wafat ini Ya bisa No'anulzubillah Misalnya ada mutilasi Ya Karena banyak tuh kasus ya Ini kan kita berada di akhir zaman Karena salah satu ciri Ya maaf gitu Akhir zaman Kata Rasulullah kan Terjadinya Al-Haraj Huruhara Al-Haraj ini Dicirikan dengan banyaknya pembunuhan Yang kita ngeliat Udah pembunuhan udah di luar nalar kita Kadang-kadang Udah gak ini lagi Motong tubuh korban Ngeri gitu ya Kasus-kasus beberapa waktu lalu Bahkan ada yang Enggak Apa Tubuhnya dikubur Bahkan Ada yang Ya dipisahkan dengan kepalanya Nah Kasus-kasus kayak gini kan Para ulama menyimpulkan bahwa Kalau memang kita bisa cari Cari Tapi kalau ternyata Dalam hal ini Ya Apa Belum juga ada Maka ada batas tengkat waktu Supaya apa Supaya bisa kita Diperlakukan dia Misalnya kita sholati Karena Kalau minimal sholat gaib Yang kita lakukan kepadanya Ya Kalau misalnya Sholat gaib itu kan Kita lakukan kepadanya Walaupun misalnya Tubuhnya tidak ada Ya Kita berdoa Untuk jenazahnya yang mungkin Sudah tidak jelas lagi itu Dan kita mengharapkan Ampunan Allah untuknya Dan berharap Setelah itu Prosesinya selesai Jadi Keluarga pun Sudah merasa tenang Dalam hal ini Ya kurang lebih seperti itu Walaal Baik Terima kasih Guru Allah SWT Cukup ya Baik Dan sesaat lagi Teman-teman Semua di rumah Jangan lupa Siapin Al-Quran Kita akan ngaji Bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih